kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu dengan demikian mereka mempersembahkan kehadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan berkatalah Musa kepada Harun inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku ku nyatakan kekudusanku dan di muka seluruh bangsa itu akan ku perlihatkan kemuliaanku dan Harun berdiam diri kemudian Musa memanggil Misael dan El-Savan anak-anak Uziel paman Harun lalu berkatalah ia kepada mereka datang kemari angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan mereka datang dan mengangkat mayat keduanya masih berpakaian kemeja keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar anak-anak Harun janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini tetapi saudara-saudaramu yaitu seluruh bangsa Israel mereka lah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan supaya jangan kamu mati karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa Tuhan berfirman kepada Harun janganlah engkau minum anggur atau minuman keras engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan supaya jangan kamu mati itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun temurun haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus antara yang najis dengan yang tidak najis dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar anak-anak Harun yang tinggal itu ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mesbah karena itulah bagian maha kudus haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban api-apian Tuhan sebab demikianlah diperintahkan sebab demikianlah diperintahkan kepadaku dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir engkau ini serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu haruslah dibawa mereka ke tempat segala korban api-apian yang dari lemak itu supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu serta bagi anak-anakmu seperti yang diperintahkan Tuhan kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar sebab itu dimarahinya lah Eleazar dan Itamar anak-anak Harun yang tinggal itu katanya mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus bukankah itu suatu bagian maha kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan lihat darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus seperti yang telah kuperintahkan lalu berkatalah Harun kepada Musa memang benar pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan tetapi hal-hal seperti tadilah yang ku alami jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan? ketika Musa mendengar itu ia menyetujuinya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!